Shalom, shalom, sotiria, sotiria, berjumpa kembali dengan saya ya, becana dalam pelayanan healing and deliverance ministry, HDM seingkatannya saudara, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Puji Tuhan, saudara, waktu berjalan terus kita masuk bulan Februari, ya, ini bulan Februari Rabu pertama tahun 2024, ya. Saudara-saudara, saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara, ya, untuk pelayanan semacam ini, saudara. Nah, pelayanan ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saya mau menyampaikan apa adanya, ya, ini bukan dongeng, loh, saudara, ya, bukan dongeng. Bukan cerita sana-sini, enggak, tapi ini memang pelayanan saya, ya, selama ini pelayanan saya sepenuhnya. Nah, dan ini bukti hidup, fakta hidup yang saya kerjakan sesuai kehendak dia. Itu bukan kehendak saya, ya, tapi kehendaknya dia. Sebelumnya saya mohon supaya kita semua, ya, dirindungi, dipagari oleh kuasa Tuhan. Dalam saya menyampaikan pelayanan semacam ini, seluruhnya. Baik diri saya sendiri, keluarga saya, keluarga saudara-saudara, dan semua yang mengikuti pelayanan semacam ini, saudara. Ya. Saya akan menyampaikan lagi, saudara, ya. Berapa rebu yang lalu kan saya sudah menyampaikan mengenai tema sehat tenaga dan kuasa. Itu untuk apa, ya, sudah jelas. Di sana disampaikan oleh Tuhan untuk, maksudnya untuk memberitakan Injil, mengabarkan kabar sukacita dari Tuhan Yesus. Ya. Kedua dikatakan untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Dan saya sudah sampaikan, ya, setan belum kalah, loh, saudara, ya. Saya sudah kalah, sengat mautnya saja yang kalah di atas kayu salib, tapi powernya masih ada. Kita mau baca, saudara, ya, di dalam Injil. Bagaimana setan ini, saudara, powernya bagaimana? Ya. Sekarang ini, loh, ya, di dalam dunia ini yang kita lalui ini sekarang ini. Dan sampai nanti, sampai nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, ya. Ini saya sampaikan dalam Injil Yohanes pasal 10, ini mengatakan begini, saudara, ya. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10a itu begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Ini dimaksud pencuri adalah iblis. Ya, dia pencuri, mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, saudara, ya. Kalau kita melediki Alkitab ini, saudara-saudara, bagaimana dia bekerja, ya, apa yang dilakukannya, ya. Kita baca, saudara, ya, dalam kisah para rasul, ya. Kita buka, saudara, ya, di dalam kisah para rasul, di dalam pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-16. Di sini dikatakan begini, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Diganggu. Ya, setan ini mengganggu. Salah satunya, saudara. Ya, ada beberapa, saudara. Mengganggu. Mengganggu bagaimana, saudara? Dia mengganggu, ya, dia itu menyakiti, saudara. Ya, selain mengganggu, apa namanya, menakut-nakuti, ya, dia sampai menyakiti, bahkan sampai merasuk. Nah, ini saya melayani, saudara. Banyak sekali orang-orang yang diganggu, ya, saya ngomong secara fisik, ya, maupun non-fisik, baik dalam dirinya sendiri maupun dalam rumahnya. ada gangguan. Banyak gangguan ini, saudara-saudara. Ya, ada yang memang dibuat sakit. Ada dirasuk, dirasuk, ini orang sih, dirasuk, saudara. Dirasuk, ya. Jadi setannya masuk, saudara. Loh, ini bener, loh, saudara. Ini bukan orang-orang yang biasa-biasa, yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus, bukan orang yang tidak melayani. Oh, ini pelayan Tuhan, bahkan maaf ya, ada pendeta yang dirasuk oleh setan ini. Pengerja-pengerja, pelayan-pelayan Tuhan, karena saya melayani, saudara. dimasuki tubuhnya. Waduh. Ya. Ada yang diganggu. Bukan dirasuk saja, tapi disakiti, saudara. Ya. Ganggu. Ganggu ini, disakiti. Ada, loh, saudara, ya. Yang maaf ya. Diperkosa. Perempuan maupun laki-laki. Ini saya melayani semua. Karena dia juga bisa menyamar, saudara. Iblis kan bisa menyamar. Menyamar seperti apa saja? Dikatakan dalam pelaman Tuhan, bahkan menyamar seperti malaikat terang. Menyamar seperti Yesus. Saudara, jadi jangan anggap remeh ya. Kita punya musuh ya. Musuh yang saya katakan laten dan berbahaya sekali. Itu laten terus-menerus saat ini. Wah, dia mengganggulah, merusak segala-galanya. bisa membuat keluarga rumah tangga berantakan, bisa membuat sakit-penyakit, bisa membuat ekonomi juga berantakan. Ini setan. Mengganggu. Ya. Wah, saudara. Kalau kita menganggul, ya, ada orang yang jantungnya diserang, saudara. Sampai, di jalan, di jalan loh, saudara. Di jalan. Ada yang dipukul, disakiti, benar dirasakan itu. Ada yang menakuti-nakuti saja. Ya. Ini saudara-saudara. Dan banyak macamnya. Ya. yang untuk mengakiti, mengganggu, saya pernah saudara-saudara. Sampai gitu ya, begini saya, ini juga aneh ya, lucu-lucu, aneh, saudara-saudara. Saya waktu itu belum kenal orang ini, saudara. Meskipun dia ini jemaat kita, jemaat saya, jemaat di gereja. dia beli rumah baru untuk bekerja, untuk bisnis, ya, untuk toko. Ternyata dia diganggu di sana. Ya. Dia diganggu, anak-anaknya, istrinya diganggu, saudara. Rambutnya sampai di, wadih, tarik-tarik. Pokok dan lain sebagainya. Dan yang saya mau sampaikan adalah begini, saudara. Mungkin saudara sudah pernah dengar ini ya. Tapi mungkin banyak yang belum dengar. Di rumah itu ada jam dinding ya. Ya. Jam dinding. Taruh depan. Jam dinding itu mati, saudara. Ya. Diganti dengan batu, ya. Ya mati. Tapi kalau jam dinding itu dipindah, mau dipindah kemana tapi jadi cepat situ. itu hidup. Taruh di situ mati lagi. Akhirnya begini dia. Sampai dia juga disakiti. Akhirnya di situ di situ ditaruh salib, saudara. Jam dindingnya taruh belakang hidup, disalib. Akhirnya dia tahu setan. Takut gitu loh ya. Jadi, nanti saya ada cerita sendiri itu ya. Terus, saudara, akhirnya karena disakiti dan lain sebagainya begitu. Ya. Teman, salam teman kenal dia, lalu kenal sama saya lah. Diajak ke sana. Saya bilang. Ya. Saya begini, saudara. Saya melayani itu ya. Saya itu mohon petunjuk roh kudus itu selalu lah. Sampai detik ini juga. Dan ternyata roh kudus itu memberitahu saya begini. Jadi, yang penting itu domisilinya. jadi setan iblis ini bisa berdomisili. Tempat tinggalnya. Ya. Ada yang kan di di dalam diri orang. Ada yang di dalam rumah itu wah itu banyak tempat ya. Bisa saja di mana-mana. Ya. Mau di dalam tanah. Ya. Mau di dalam toko. Mau di dalam kamar tidur di tempat kemarin-mandi, di gudang, di dapur. Ya. Di mana saja bisa. Mengganggu. Saya beritahu iblis mengganggu. Mencuri, membunuh, membinasakan. Nah. Sebelum saya teruskan ya. Ini saya pernah mau ngomong-ngomong begini saudara. Dengan berapa hamba Tuhan, pendeta. Saya tanya ini loh mengenai mengganggu. Ya. Dan terus saya juga sampaikan juga mereka juga tahu ya. Jelas tahu ya. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Nah. Di antara pendeta-pendeta itu ada yang beda-beda saudara. Bagaimana kalau ya ada yang mengatakan begini. Iblis itu setan itu bisa di mana-mana. Di mana-mana saja ada. Ya. Oh di tengah-tengah gereja saja ada kok. Ya. Itu ayatnya kan ada waktu Tuhan Yesus. ibadah itu kan ada. Orang kerasukan itu. Ya. Ada di gereja ada betul. Ada betul saudara. Ya. Saya percaya ada betul. Di gereja mana saja lah. Terus saudara dari kata jadi kalau dia tidak mengganggu yaudah tidak usah diusir-usir tidak usah diapa-apain biarkan saja. Itu kan begitu. Jadi kalau Iblis itu tidak mengganggu tidak usah diapa-apain biarkan saja. Terus ada pendeta lagi tidak bisa. Iblis itu mencuri membunuh binasakan dia mengganggu penyahal harus diusir. Lalu mana yang benar saudara selesai dalam pelayanan saya benar. Ganggu atau tidak mengganggu harus diusir. Harus diusir. Keluar. Apalagi kalau di dalam diri manusia saudara ya. Di dalam diri rumah di rumah diusir di mana saja. Nah Rauh Kudus menunjuk pada saya itu selalu bahwa kamu kalau ngomong setan itu ya cari domisilin saja. Jangan wah itu ada di sana ada di situ. Setan itu bisa setan itu satu saja ya cepatnya luar biasa karena dia roh tembus batas dia itu tembus tembok segala macam. Satu saja seperti nah itu kita usir di mana dia itu berdomisil. Jaya seperti itu saudara. Saya mencari di mana kan begitu juga ini mengenai orang yang jamnya tadi mati hidup itu ya nah saya cari setelah saya tahu domisilnya saya usir saudara. Usir kan ya indah main-main loh saudara. Saya usir saya tanya keluar buktinya saudara saya buktikan saudara-saudara lalu begini tadi mengatakan jam yang dinding itu kalau taruh di depan itu mati kantor belakang sekarang buka taruh di depan ya ini kan hidup di belakang taruh dalam nama Tuhan Yesus taruh taruh apa yang terjadi saudara jam dinding itu hidup terus haleluya ini loh saudara-saudara gangguannya itu sampai begitu sampai aneh-aneh ada bukan itu saja itu TV bisa hidup mati sendiri kompor bisa mati hidup sendiri ya AC bisa mati hidup sendiri macam-macam itu yang ada di situ juga di pabrik-pabrik saya ngelayani dulu saya kan saya ini terjadi bukan hanya di Semarang saja ya di luar kota Semarang juga sampai di luar pulau nanti saya saya berikan testimoninya saudara ini saudara-saudara ini saya beri tema nanti saya beri tema saudara ya bisa di mana-mana saja ya jadi saya ngelayani waktu saya masih bisa wah kemana-mana saya cukup banyak waktu waktu itu saudara di Semarang di luar Semarang baik di luar pulau saya pernah melayani masalah ini ya saya begitu saya mencari domesilinya nah ya begitu ya itu mengganggu terus saudara-saudara saya mau beri tema saudara saya akan beritahu Ebris dapat berdiam di mana saja tadi sudah saya sampaikan ya itu ada pabrik-pabrik juga yang mesinnya bisa jalan sendiri macam-macam mendapatkan saudara nah saya mau beritahu saudara saya mau beri tema khutbah saya ini ya ini bukan dongeng atau bukan nanti dikira apa ya horor-horor gitu enggak saudara ya kita sudah di roh kudus yang menyatai kita memugus kita ya saya mau beri tema misteri sumur nah saudara-saudara kenapa sumur saya sering kali menemukan pelayanan saya ini Bapak Iblis itu kok domisilnya kok di sumur ya tadi saya katakan dimana-mana loh ya bukan sumurnya ini jadi tidak mesti harus sumur mesti ada ada saya tanya enggak ini saya sering kali saya menemukan nah ini terjadi saudara-saudara ini bukan saja terjadi di Semarang tapi di luar Semarang sampai di luar pulau ini begini saudara-saudara saya ini kan banyak enggak tahu ya apalagi rumah mereka di mana-mana saya enggak tahu satu saat saya dipanggil ya karena pelayanan dari DM ini banyak orang saudara bukan kerja kita saja yang datang wah dari kerja mana-mana ya dari Semarang sendiri dari luar Semarang ya Kristen Katolik bahkan yang non semua yang belum percaya juga datang ya itu sampai di luar kota Semarang sampai di luar pulau ya karena di salam pelayanan saya ini kan kesembuhan dan kelepasan kelepasannya kan Tuhan mengatakan beritakan Injil menyembuhkan orang sakit mengusir setan-setan ya kan seperti itu itu perintah Tuhan kan begitu diberi tenaga dan kuasa saya kan butuh itu saudara oh sampai sekarang ya tenaga saya secara fisik ya berkurang umur saya tapi saya punya tenaga roh kudus disana ada kuasanya saya ngomong tenaga itu tempat ini kan energinya roh kudus ada powernya ada otoritasnya ada kuasanya itu dari roh kudus semua saudara saya tidak punya apa-apa ya saya biasa tanah liat ya debu saja enggak ada apa-apanya saya beri tema misteri sumur seringkali saya menemukan setan berdomisili di sumur maka saya sebut misteri ada mungkin ya ada airnya segala macam sumur nah terjadi saya diundang dia beli rumah baru orang ini ya kan menerima kristian katolik segala macam saudara dia beli rumah baru nah saudara-saudara berapa saat kemudian enggak ada apa-apa tapi tidak lama ini dia punya anak bayi masih baby ya umur berapa dibawah setahun lah wah itu kalau mau tidur kejang kejer nangisnya nangisnya ini enggak kayak biasa dia bilang wah kayak orang takut begitu lah ya nah itu tiap hari enggak tahu kok dia ada minta tolong saya saya datang saudara ya menyerah baru saya diam aja begitu masuk enggak lama kemudian roh kudus itu beritahu saya di pojok itu loh itu ada lapisannya cor-coran loh sampai tiga cor disitu pojok ya ada tembok terus pojok gitu ada sumurnya di dalamnya ya dicor itu mungkin enggak dipakai kali ya enggak tahu saya pokoknya saya bang iblis ada di sana ada sumurnya loh dia kaget dia yang ngerti saudara orang ini emang ada sumurnya disitu tapi terus dicor kok tahu gitu kalau saya enggak tahu tapi roh kudus beritahu saya lah itu aja enggak usah repot-repot itu dumisirinya lah saya enggak saya pakai minyak saudara pengurapan dalam nama Tuhan saya usir ada tenaga dan kuasa daripada roh kudus ya selesai usir dah keluar kita buktikan gimana ini masih nais enggak seterusnya enggak nanti kalau datang lagi bisa datang lagi loh saudara hati-hati ya itu ada ceritanya lain lagi ini ya saudara lalu ada lagi saudara-saudara ada lagi ada enggak usah enggak kenal lah dia mau bangun satu kos-kosan lah besar wah kos besar nah disana ada gangguan tadi kalau kalau tadi kan termasuk disakiti ya anak ini ya sampai begitu ya ketakutan apa diganggu begitu ya ini lain lagi saudara ini yang diganggu waktu bangun itu tukang-tukangnya diganggu macam-macam gangguannya enggak ada orang mandi di kamar mandi suaranya biur ada seperti orang mandi ya pada ketakutan nah orang ini kena satu pendeta pendeta ini ngubungi saya lalu sama-sama saya sana saya lihat itu kan pembangunan baru baru ada pembangunan ya di renov nah saya lihat-lihat itu ada agak di luar ya itu ada ditutup triplek gitu saya bilang ini di dalamnya apa sumur ya iyalah ini roh kudu nunjukin saya saya usir itu disitu sumur lagi saudara misteri sumur ini saudara nah udah saya mungkinnya ada pendeta yang mendengarkan bebas saya ini pasti ada yang ingat itu ya dah ya saudara itu bagaimana selanjutnya gak ada gangguan tapi saya beritahu bisa datang lagi ada ada ayatnya itu pindah ada waktu itu sudah sampai selesai lah dibangun selesai bagus nah ya ada lagi saudara-saudara ini terjadi di Semarang di luar kota luar Allah saya dipanggil saudara lagi saya satu wah itu besar kayak hotel gitu tapi bukan hotel rumah tapi seperti hotel nah itu diganggu gangguannya gimana saya gak tahu tapi diganggu entah disakiti atau enggak saya tidak tapi diganggu ya wah gangguannya itu jahat sekali yaudah saya sana besar saya masuk saya disitu saya mohon petunjuk roh kudus petunjuk keluar nah benar di luar itu ada sumur dipakai besar nah ini saya bilang roh kudus roh kudus ngomong disini saya tanya berdomisinya disini auranya gampang saudara ya jawab saya datang dimana-mana itu aura kalau saya nyebut nah itu biasanya tapi ini pusatnya saya doain ini orang ini yang ngajak saya ini sebelah saya wah itu ketika saya doakan itu saya usir ih setan ini seperti kuap ya seperti bayang wos nabrak ini orang ini saya sampai pegang dia kalau enggak dia rubuh dia ini yang denger ya yuk pasti ada di lihat youtube saya masih ingat bener enggak itu apa saya berbohong ini bukan dungeng misteri sumur setelah itu ya baik-baik saudara tapi bisa datang lagi lah tadi saya selalu saya ngomong begitu hati-hati ya lagi saudara-saudara ini sumur kan lagi saudara-saudara ini terjadi bukan di Semarang tapi di luar kota juga di luar pulau secara ya saya ceritain dia datangnya tidak kenal orang ini orang baru katanya Kristen baru tapi dia sungguh-sungguh anaknya saudara-saudara sakit-sakitan udah bersek dokter gak sembuh-sembuh sakit-sakitan nah pas saya sana saya ngomong-ngomong waktu di ruang tamu ngomong-ngomong begitu saya kan datang ke rumah dia dalamnya dimana apa-apa gak tahu udah kenal baru sekali ketemu nah soh kudus beri tunjuk di dalam ujung rumah ada sumur itu berdumis saya datang lupa itu ngerti lahudah pokoknya roh kudus yang beritahu saya yuk kita usir aja itu nah bener saudara saya usir dan ada cerita katanya sumur itu pernah dipakai juga gak tahu siapa bunuh diri di sumur setelah itu ya baik anaknya yuk yang denger ya coba masih-masih ada kalau lihat youtube saya loh ya ini ya loh ini saudara-saudara dan terus terjadi saudara terus-terjadi bukan di sumur aja saya beritahu banyak mengganggu ya mengganggu atau tidak saya ngomong harus diusir perdoman saya sama dengan tapi ada pendeta yang oh gak-gak-ganggu biarin aja ya serah-serah masa kita mau dalam rumah dengan setan kan gak kita ingin bersih ada roh kudus kok nah ini saudara-saudara banyak hal ya waduh hati-hati saudara-saudara ya mengganggu bukan aja di dalam ya banyak juga yang diganggu yang ekonominya jadi gak karu-karuan rumah tangganya gak karu-karuan kesehatannya juga gak bisa sembuh lah seperti ini saudara ya itu kalau fisik yang non-fisik kan ada yang diganggu apa saudara emosi kita kan ya perasaan itu bisa itu ganggu disitu nah ini saya beri itu dengan fisik ya semua boleh saudara catat di alkitab ini saudara oh saudara ini saudara-saudara ya misteri sumur saya temanya begitu saudara karena saya banyak menemukan seperti itu tapi dan saya kok seneng ya ini sumur sumur yang sudah gak dipakai atau maupun tidak dipakai ya itu bisa saya ngelainin kan bukti itu ya mari saudara-saudara kita terus ya supaya dalam rumah kita ini ya betul-betul steril ya bersih hanya ada Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus aja ya di tengah-tengah rumah kita itu banyak yang ya sering kalau di dalam satu rumah sering bertengkar terus itu wah bertengkar ya bertengkar kayak biasa-biasa tapi yang luar biasa gak karu-karuan dah pokoknya ya sampai mau bercerai bercerai dan lain sebagainya itu gampang gampang sekali setan masuk saudara ya gangguannya sampai begitu rupa jadi kita betul-betul anak-anak Tuhan ini ya dalam hari-hari ini masa-masa oh Josembrono saudara ya dia masih punya power saudara ya kemarin saya sudah sampaikan 1 Petrus 5 ayat 8 suka Ephesus 6 ayat 13 ya suka diwahyu oh ini saudara-saudara masih ada powernya tapi sangat maunya dan gak ada karena sudah dikalahkan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini saya mau sampaikan mari saudara-saudara saudara benar-benar hidup sudah dipenuhi roh kudus benar-benar roh kudus dirawat dijaga ya aktif lah begitu lah ya saya kan terus saya aja ngomong-ngomong saudara supaya kita bisa jadi pekah gitu loh saya gak berani main-main saudara ya nanti ada lagi yang lainnya ya saudara-saudara selain mengganggu apa saja ya tadi ini saya beri tema misteri sumur karena dia banyak tinggal di sumur saudara ini mari kita doa saudara saudara kebutuhanmu apa rumahmu mu rapi aja pakai minyak nah saudara kalau berdoa itu sebenarnya memagari diri dulu ya ya memagari diri dulu supaya dipagari oleh kuasa Tuhan rapi roh kudus dalam nama baru saudara mengurapi rumah rumah diurapi loh bener kok saudara banyak yang menikmati yuk banyak yang menikmati ya oh kadang-kadang kan gangguannya juga waktu tidur itu digoyang-goyang segala macam ada yang ya tidurnya waktu dia punya lantai dua ya tidurnya di bawah bisa dibawa ke lantai dua loh ini saya ngelayang ini samping tadi sudah saya sampaikan macam-macam oh mari saudara yang punya minyak belum dikuduskan ini mau saya kuduskan ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya roh kudus yang menguduskan minyakmu halo ya supaya minyak itu menjadi kudus dan roh kudus yang bekerja amin urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudara kalau romamu ada itu urapi aja ya saudara ada roh kudus oke artikan roh kudus itu ya usir dia ya saudara memiliki tenaga dan kuasa daripada roh kudus bisa lewat ini juga bisa ya saya adakan itu khusus ya ayo ada yang sakit karena kuasa-kuasa begini dalam nama Tuhan Yesus saya hembuskan tenaga dan kuasa roh ini nah mengedikan pengurapan roh kudus akan bekerja yang sakit apapun apa sebabnya demi nama Tuhan Yesus saya perintahkan segala penyakit keluar daripadamu pergi lepas kalau ada roh-roh jahatnya kalau penyakit apa saja dimana saja yang kau berada di rumah di rumah sakit di ICU dimana saja di seluruh dunia ini roh kudus bekerja atasmu menjamamu melawatmu membebaskanmu memulihkanmu daripada segala sakit penyakit rumah tangga rumah tangga disatukan kembali menjadi harmonis kuasa gelap dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus roh kudus yang bekerja dan kalau ada rumah rumah yang diganggu dalam nama Tuhan Yesus dari tempat ini saya hembuskan kuasa roh kudus ini ada tenaga dan kuasa segala kuasa gelap dimanapun yang kau berada saya patahkan pergi dari rumah itu dan roh kudus bekerja di rumah itu hallelujah dan roh kudus yang memberkati yang membantu memberikan terobosan terobosan ajaib atas bisnis-bisnis pekerjaan-pekerjaan yang sekarang lagi lesu dan akan memberikan solusi yang luar biasa ada keajaiban karena engkau adalah marketing yang ajaib engkau akan memberikan satu hal yang luar biasa untuk membangkitkan pekerjaannya apapun yang dikerjakan halal dalam nama Tuhan Yesus roh Tuhan bekerja akan memberkati dan yang akan dicukupkan segala rezeki yang Tuhan limpahkan dari surga hallelujah puji Tuhan terima kasih Bapak berkaryalah roh kudus atas kami semua ini kami milikmu Tuhan kami milikmu kami anak-anakmu engkau lah yang menyertai kami terus menerus tanpa henti karena roh Tuhan roh kudus itu sudah berdiam di dalam diri kami menyatu dan menjadi pimpinan kami membimbing kami dimanapun kami berada mau di dalam rumah di luar rumah di luar kota dimana saja dibimbing disertai dan bahkan penyertanya luar biasa ada berkat berkat tilahi disana baik jasmani maupun rohani hallelujah puji Tuhan terima kasih Bapak rohmu yang bekerja hembuskan ini dalam nama Tuhan Yesus saya hembusi saya hembusi dengan tenaga dan kuasa daripada roh kudus dia yang sudah memberikan aku aku limpahkan aku alirkan kepadamu hallelujah demi nama Tuhan Yesus Tuhan yang maha tinggi Tuhan Yesus yang dimuliakan ditinggikan hallelujah puji Tuhan selamat sampai berjumpa kembali krabu yang datang soteria soteria hallelujah puji Tuhan amin selamat menikmati